Bapak Ibu Saudara Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ya mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Maka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamu lah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sudara yang dikasih Tuhan di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Petrus memberikan nasihat dan pengajaran dan juga dukungan rohani kepada jemaat Kristen yang saat itu sedang mengalami pengenian dan penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Sudara, para penerima surat ini merupakan orang-orang percaya yang hidup di bawah tekanan. Dan penguasa Romawi yang memandangkan Kristian sebagai agama ilegal pada saat itu. Dan dari masyarakat yang kadang-kadang membenci dan mendiskriminasi mereka sebagai agama yang dianggap terlarang pada saat itu. Sudara, ada tiga nasihat Petrus yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, menyingkirkan dosa dan kejahatan. Sudara, Rasul Petrus mengajak kita untuk menyingkirkan segala bentuk dosa. Ini adalah panggilan untuk membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dalam kehidupan kita yang super sibuk dan penuh dengan banyak sekali distraksi, perlu untuk kita berusaha secara aktif untuk menghindari godaan dan juga menjauhkan diri dari berbagai dosa dan kebiasaan manusia lama kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah Melikilah kerinduan terhadap firman Allah. Rasul Petrus menekankan betapa pentingnya merindukan susu murni dari firman Allah. Sudara, susu murni di sini menemukan penggambaran tentang kebenaran yang berasal dari firman Allah. Kebenaran yang bisa memberikan nutrisi atau makanan bagi kebutuhan rohani kita. Sudara, manusia rohani kita membutuhkan makanan supaya bisa sehat. Dan karena itu, susu yang murni, kebenaran dari firman Allah, itu akan berguna untuk menumbuhkan manusia rohani kita. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Allah, kita mengecap kebaikan atau kebenaran dari firman Allah, maka kehidupan kita pun akan bertumbuh di dalam. Nah, sudara, karena itu kita harus selalu mencari firman Allah dan membiarkan Allah mengisi hati kita dengan kebenaran dan juga hikmat Allah. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah menjadikan Kristus sebagai batu penjuru. Sudara, Yesus Kristus dikatakan oleh Rasul Petrus di sini adalah sebagai batu penjuru. Yang dianggap tidak berharga oleh manusia-manusia atau orang yang tidak mengenal Allah oleh dunia, tapi dia mulia dihadapan Tuhan. Kristus adalah fondasi daripada kehidupan kita sebagai orang Kristus. Ketika kita meletakkan iman kita, ketika kita meletakkan harapan dan seluruh apa yang kita lakukan di atas Kristus atau bergantung kepada Kristus, maka apa yangpun yang kita hadapi dalam dunia ini, baik cobaan dan kesulitan hidup, kita bisa menghadapinya. Karena kita berpegang, karena kita tetap setia kepada batu penjuru itu. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan dan kita tetap berpegang kepada batu penjuru itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang tulus dan membiarkan firman Allah menyinari dan menguatkan hati kita dan hidup kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita juga menemukan makna sejati dari kehidupan kita. Yaitu dalam setiap langkah yang kita jalani sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus. Dan biarlah kehidupan kita bisa menjadi saksi bagi kasih dan kuasa Allah di dunia ini. Dan melalui hidup kita, banyak jiwa dapat ditarik mendekat kepada Allah tritunggal yang kudus. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berlindungan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah memiliki kerinduan terhadap kebenaran firman Tuhan yang bermanfaat bagi pertumbuhan rohani saudara? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menduakan hal tersebut. Berdoa, meminta anugerah Tuhan melalui roh kudus untuk memberikan kepada kita kerinduan terhadap firman Allah yang menyegarkan jiwa kita. Saudara, Kristus adalah batu penjuru hidup kita. Mari kita tumbuhkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami, kami bersyukur buat kasih dan setiapmu kepada kami. Terima kasih jika kau telah menyertai kami daripada malam hari, istirahat kami sampai pagi hari. Kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru itu hanya karena anugerahmu Tuhan. Dan terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami hidup untuk mencintai engkau, mencintai firmanmu. Kami hidup untuk mendapatkan nutrisi dari firmanmu sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam engkau. Ajar kami untuk tetap setia kepada kebenaranmu dan hidup berdasarkan kebenaranmu Tuhan. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tanganmu Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini. Biarlah kau mau menyertainya, sehingga semuanya bisa mendatangkan kemuliaan bagi engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak-Bapak surga kami. Haleluya. Amen. Amen, Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.